Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali dengan Tinta Pena di Anong Anong TV Segenap santri di berbagai sudut pesantren tentu selalu mengangkumi nama tokoh ini Nama beliau selalu harum semerbak di setiap kajian ilmu yang membahas tentang akidah Beliau adalah Ali bin Ismail atau yang lebih terkenal dengan nama Abu Hasan al-Ash'ari Beliau merupakan ulama besar keturunan dari sahabat nabi yang bernama Abu Musa al-Ash'ari Yakni seorang sahabat nabi yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Bahwa kaumnya adalah golongan yang selalu mencintai Allah dan mereka dicintai oleh Allah Dalam satu hadis diriwayatkan Diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari beliau berkata Aku membaca di hadapan nabi SAW penggalan ayat Maka kalau Allah akan mendatangkan suatu kaum Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya Maka nabi Muhammad SAW bersabda Mereka yang dimaksud dalam penggalan ayat tersebut adalah kaummu Wahai Abu Musa dan Rasulullah memberikan isyarat dengan tangan beliau kepada Abu Musa al-Ash'ari Hadis diriwayat Al-Hakim Nama beliau adalah Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari Beliau adalah tokoh besar yang tak pernah mengenal lelah untuk memperjuangkan manhaj atau metode atau madhab al-sunnah wal-jamaah Beliau hidup dalam perjuangan mempertahankan ajaran yang lurus yang diajarkan oleh para sahabat nabi Beliau menghalau setiap pemikiran yang menyimpang di masanya Baik dari kalangan yang terlalu berlebihan memakai akal dalam berakidah Seperti Sekte Muqtazilah Maupun dari kalangan ekstremis yang terlalu kaku dalam memahami teks lahiria Al-Quran dan hadis Seperti Sekte Rofilo Ibnu As-Sakir mengatakan Ulama al-Hadis telah sepakat bahwa Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Ash'ari Adalah seorang pembesar dari golongan para pembesar ulama al-Hadis Dan madhabnya adalah madhab ulama al-Hadis Ia membangun argumentasi di dalam bidang ilmu Asas dasar dalam beragama yang sesuai dengan manhaj ahlu sunnah Ia juga menolak atas bantahan orang-orang yang membuat perselisihan dari golongan yang sesat dan pembuat bid'ah Dan ia menghadapi Sekte Muqtazilah Sekte Rofilo dan para ahli bid'ah dari golongan ahlu qiblah Serta golongan orang-orang yang keluar dari agama Islam Bagaikan pedang yang terhunus Barang siapa yang memakinya Melaknatnya Ataupun mencacinya Maka ia Telah membuka jalan untuk berkata kotor Kepada segenap pengikut ahlu sunnah Ibnu As-Sakir Dalam kitab Tabjin Qil Al-Muftari Abu al-Hasan al-Ash'ari Dilahirkan pada tahun 260 Hijriah Sejak masih muda Abu al-Hasan al-Ash'ari Telah ditinggal wafat oleh ayahnya Kemudian Atas suasiat ayahnya Abu al-Hasan al-Ash'ari Dipasrahkan untuk menimbas sanad hadis kepada Sheikh Zakaria As-Saji Salah satu ulama yang terkenal dengan kepakaran ilmu hadis Dan ilmu fiqih yang juga murid terbaik Imam Ahmad bin Hamba Selain itu Abu al-Hasan al-Ash'ari juga Mengambil sanad hadis kepada Abu Khulaf al-Jahmi Abu Sahal bin Sar Muhammad bin Ya'qub al-Muqri Dan Abdurrahman bin Khulaf al-Basri Semasa mudanya Abu al-Hasan al-Ash'ari Menimba ilmu kepada Ali al-Jubai Seorang tokoh ulama Muqtazilah Yang juga ayah dirinya Sebagaimana yang dicatat oleh Solahuddin al-Sofadi Dalam kitab Al-Wafi Fiwafaya Akan tetapi Justru pengalamannya berdiskusi bersama para pakar Sekte Muqtazilah Di masa mudanya Kelak menjadi bekal untuk mematahkan setiap argumentasi Sekte Muqtazilah Ketika ia telah terpanggil Untuk membela manhaj al-sunna wal-jama'ah Salah satu riwayat asal mula Abu al-Hasan al-Ash'ari Terpanggil untuk membela manhaj al-sunna wal-jama'ah Sebagaimana yang dicatat oleh Ibn al-Ash'ari Dikisahkan darinya Bahwa ia berkata Terbenak di hatiku Yaitu Abu al-Ash'ari Beberapa permasalahan dalam ilmu aqidah Maka aku pun berdiri untuk menjalankan sholat dua rokaat Dan aku meminta kepada Allah Agar dia memberikanku petunjuk menuju jalan yang lurus Aku pun tertidur Tak lama kemudian Aku bermimpi bertemu Rasulullah s.a.w Di dalam mimpi Aku pun mengadukan beberapa permasalahan kepada beliau Rasulullah pun mewasiatkan Tetapilah sunnahku Aku pun terbangun Dan aku membandingkan beberapa permasalahan ilmu aqidah Dengan dalil yang aku temukan di dalam Al-Quran dan hadis Kemudian aku menetapinya Dan aku membuang selainnya di balik punggungku Ibn al-Asakir Aku menjauh dari kalian semua Dalam beberapa waktu ini Karena aku ingin meneliti beberapa permasalahan Maka menjadi serupa bagiku Seluruh dalil yang ada Serta tak ada perkara hak yang mengungguli perkara batil Maupun sebaliknya saat itu Kemudian aku meminta petunjuk kepada Allah Maka Allah pun memberikanku petunjuk Kepada keyakinan yang telah aku tuliskan Dalam kitab-kitab Yang telah aku tulis ini Dan aku Melepaskan seluruh akidah menyimpang Yang aku yakini selama ini Sebagaimana aku melepaskan pakaian ku ini Maka Abu al-Hasan al-As'ari pun Melepaskan pakaian yang ia pakai sebagai isyara Kedalaman ilmu imam Abu al-Hasan al-As'ari memang benar Abu al-Hasan al-As'ari Lebih terkenal dengan pemikirannya di dalam ilmu akidah Dengan karya monumentalnya Yang berjudul Maqolat al-Islamiyyin Yang berisikan sejarah perkembangan berbagai sekte dalam Islam Sejak zaman kenabian Hingga di masanya Akan tetapi Ia juga memiliki beberapa karya besar Dalam berbagai bidang ilmu Di dalam ilmu hadis Abu al-Hasan al-As'ari Membuat kitab khusus Yang berisikan bantahan terhadap Ibnu Rawandi Salah satu tokoh muqtazilah Yang menentang hadis mutawatir Di bidang tafsir al-Quran Beliau menulis kitab tafsir al-mukhtazin Di bidang usul fikih Beliau menulis kitab al-ijtihad dan al-qiyas Menurut Ibnu al-Sakir Abu al-Hasan al-As'ari Memiliki kurang lebihnya 90 karya tulis Menurut Ibnu Hazm Ibnu Qasir dan Ibnu Imad al-Ambali Beliau memiliki 55 karya tulis Dan menurut Tajuddin al-Subuki Imam Abu al-As'ari Memiliki 21 karya tulis Akan tetapi Saat ini hanya ada 8 karya beliau yang tercetak Yaitu kitab Maqolat al-Islamiyah Kitab al-Lumak firad Ala ahli za'ik wal-bida Kitab tafsir al-Quran Kitab al-Imad fir-ru'ya Kitab risalah al-Iman Kitab risalah al-Istihsan al-Khud Di ilmu kalam Kitab koljumlah ashab al-hadis Wa al-sunna fi al-tiqad Dan kitab al-Ibanah Dan usul dunia Peran Abu al-As'ari Dalam bidang ilmu akhidah Adalah sebagai tokoh Yang menguatkan argumentasi Serta dalil-dalil Yang telah diutarakan Oleh para ulama Di zaman sebelumnya Ia Adalah tokoh Yang terang-terangan Melawan segedam akhidah Yang menyimpang Dari pemahaman Yang diajarkan Para sahabat nabi Ia Menghadapi para pembesar Sekte-sekte yang sesat Dengan gagah berani Untuk menjalankan Wasiat baginda nabi Rasulullah s.a.w. bersabda Ketika generasi akhir umat ini Telah melaknat generasi awalnya Maka Barang siapa yang memiliki ilmu Hendaklah ia menunjukkannya Maka sesungguhnya Orang yang menyembunyikan ilmu Di saat seperti itu Seperti orang yang menyembunyikan ilmu Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Hadis Tobroni Hal ini sebagaimana Yang telah diutarakan Oleh Tajuddin As-Subuki Ketahuilah Sungguh Abu Hassan Tidaklah membuat Pid'ah pemikiran Bukan juga Mendirikan mazhab baru Akan tetapi Ia meneguhkan Mazhab ulama terdahulu Ia Membelaman haji Yang dibawa oleh Para sahabat Nabi Muhammad s.a.w. Maka Penisbatan kepadanya Adalah disebabkan Karena ia meneguhkan jalan Para ulama salaf Dengan argumentasinya Ia berbekang teguh Serta mendirikan argumentasi yang kuat Atas manhaj ulama salaf Maka Yang diikuti dari Manhaj Abu Hassan Beserta dalil-dalilnya Disebut dengan Ash'ariyen Menjelang wafatnya Pada tahun 324 Hijriah Abu Hassan al-Ash'ari Berwasiat kepada Murid-muridnya Untuk tidak Mengkafirkan Sesama umat Islam Sebagaimana yang Dicatat oleh Syamsuddin al-Zahabi Dalam kitab Syiar Alam An-Nubala Diriwayatkan dari Zahir bin Khalid Bahwasannya Beliau bercerita Ketika telah dekat Acalah buhasan al-Ash'ari Di rumahku Di kota Baghdad Beliau memanggilku Maka aku pun Mendatanginya Abu Hassan al-Ash'ari Berwasiat Aku bersaksi Bahwa aku Tak pernah Mengkafirkan Satupun orang Dari kolongan Ahlul Qiblah Karena seluruhnya Menghadap kepada Zat yang disembah Yang satu Dan sesungguhnya Perbedaan yang ada Adalah perbedaan Dalam penjelasannya Saja Demikian Biografi singkat Dari salah seorang Tokoh panutan Para pengikut Ahlusunna wal-Jamaah Sampai jumpa Di edisi selanjutnya Salam Meduluran Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati